Hai semua, ketemu lagi di channel Ikebus Pita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan olahan dari jagung manis Buat yang mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Bersama aku mau rebus jagung manisnya dulu Aku pakai panci serbaguna dari Cooker King yang dikirim langsung dari Cina Produk ini disebut like food pot Dirancang oleh desainer Italia Konsep desainnya adalah kesehatan dan keserbagunaan Selain untuk menemis dan menggoreng, panci ini juga dilengkapi dengan steamer untuk mengukus Selain itu kalian juga akan mendapatkan spatula, sumpit, capitan dan juga sikat silikon untuk membersihkan panci anti lengket ini Supaya pancinya aman dari goresan Untuk badan pancinya sangat tinggi dan tutupnya bisa dilepas saat anda menggunakannya Jadi pancinya ini selain anti lengket sangat serbaguna banget Brand Cooker King ini lagi mencari distributor sendiri di Indonesia Oke yang mau tahu info Cooker King bisa hubungi kontak di bawah judul video ini ya Pertama-tama kita siapkan 2 buah jagung ukuran besar Kemudian untuk jagungnya ini akan aku serut menggunakan pisau Nah ini kita serut diambil semua jagungnya ya Kalau kalian gunakan yang ukuran sedang bisa pakai 3 buah jagung Nah ini kita pipil atau serut sampai semua jagungnya habis ya Nah kalau untuk ide jualan teman-teman bisa menjualnya dengan harga 2000 rupiah per cupnya Ini tinggal disesuaikan aja sama daerah teman-teman masing-masing ya Kalau mau dikemas pakai cup yang lebih besar lagi juga boleh Tinggal disesuaikan aja sama harganya Kalau misalnya pakai tempat yang lebih besar untuk harganya bisa dinaikkan lagi Oke ini kita serut semua jagungnya sampai selesai Dan ini untuk jagung manis sudah selesai aku serut semua Lalu tambahkan dengan 1 lay daun pandan yang sudah aku cuci bersih Tambahkan dengan 500 ml air putih untuk merebus Oke langsung aja nyalakan api kompornya direbus menggunakan api sedang Ini direbus sampai jagungnya matang ya Sesekali kita aduk biar matangnya merata Dan ini setelah jagungnya sudah mendidih Ini airnya juga sudah mulai surut ya Lalu tambahkan dengan 100 gr gula pasir Setara dengan 7 sendok makan gula pasir Manisnya sesuai selera ya teman-teman Kalau misalnya kurang manis bisa ditambah lagi Jangan lupa untuk ditambahkan 1 sendok teh garam Biar ada rasa gurihnya Kalau sudah matang seperti ini Kemudian kecilkan api Setelah apinya dikecilkan Kemudian tambahkan dengan 500 ml susu cair Selain menggunakan susu Teman-teman bisa juga menggunakan santan ya Lalu tambahkan dengan 4 sendok makan tepung maizena Yang sudah aku larutkan Menggunakan susu cair Ini kita masak menggunakan api sedang ya Sampai tekstur buburnya menjadi mengental Kalau sudah mengental kayak gini Ini sudah matang Langsung aja matikan api kompornya Aduk lagi sampai uap panasnya sedikit berkurang Nah untuk teksturnya kayak gini ya teman-teman Tidak terlalu kental banget Juga tidak encer Selagi bubur jagung masih hangat Kita masukkan ke dalam cup puding Untuk cupnya aku pakai yang ukuran 120 ml Nah ini kita isi sampai penuh ya teman-teman Untuk harga jualnya Satu cup ini Teman-teman bisa menjualnya dengan 3000 sampai 3500 rupiah Kalau mau dijual lebih mahal lagi Bisa dikemas menggunakan cup yang lebih besar lagi ya Oke ini kita lakukan hal yang sama Tuang semua bubur jagungnya ke dalam cup Sampai selesai Kalau sudah diatasnya Aku akan beri topping gaju parut Nah ini supaya rasanya lebih enak Lebih gurih ya Jadi ada rasa gurih Ada rasa manisnya juga Oke ini kita topping semuanya Sampai selesai ya Selesai di topping semua Ini biar tampilannya lebih menarik Dan aromanya juga lebih harum Apa sih potongan daun pandan Kayak gini Nah untuk jualnya Teman-teman bisa dititipin di warung-warung Atau dijual sendiri di rumah ya Dijual secara online Ini bakalan laris manis Apalagi sebentar lagi Udah memasuki bulan puasa Oke ini kita kasih daun pandan Kayak gini semua Hingga selesai Nah ini dia teman-teman Untuk bubur jagung Kejunya sudah jadi Tampilannya kayak gini Ini cantik banget Dikemas kayak gini Langsung aja ini akan aku Cobain ya Untuk tekstur buburnya ini Sangat lembut Tuh kelihatan banget ya Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Rasanya ini enak banget Manis gurihnya juga Kerasa Ini creamy banget Teman-teman Ini dimakan Waktu dingin Juga enak banget Kalau udah dimasukkan Kulkas ya Oke sekian dulu Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton video ini Hingga akhir Sampai ketemu di video Yang selanjutnya Sampai ketemu di video yang selanjutnya